Seorang kakek di Pangkau Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi lantara melakukan tindak asus sila terhadap seorang anak perempuan berumur 7 tahun. Pelaku diduga melakukan aksi bijak tersebut lebih dari satu kali terhadap korban. Tim Buster Naga Polres Pangkau Pinang yang mendapat laporan keluarga korban pecah bulan langsung merapatkan tim untuk menangkap pelaku. Mengetahui keberadaan pelaku, tim kemudian bergerak cepat menuju persembunyian pelaku yang selalu berpindah-pindah tempat setelah tahu tindakannya dilaporkan ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata seorang kakek berusia 65 tahun. Kakek berinisial JJ ini ditangkap di sebuah pondok di kawasan Lembawai Pangkau Pinang, Rabu Malam. Oke, bawa dulu ke kantor. Oke, jadi, kamu pakai selalu banyak, bawa panjang. Saya telah, saya telah. 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 Ya, suruh tahu pesalah kamu. Sudah, tapi kutiknya tidak menggapai lho. Sudah, ya? Ya. Kau apa yang orang itu? Tidak ada hape. Pakai apa? Apanya. Kau apa yang anak itu? Tidak ada hape-hape. Kau apa yang? Dia pun bapak bunuh, penuh kutiknya. Saksi sudah ada? Oh, iya. Iya, iya. Ada saksinya? Ada? Saya nanya-nanya itu orang. Ya. Lebih baik kau ngomong baik-baik. Ya, benar. Benar, benar. Saat ditangkap, pelaku membantah mengakui perbuatannya dengan dalih telah dirasuki setan. Tak menunggu lama, ia langsung digiring ke Mapores Pangkal Pinang. Dari interogasi mendalam, pelaku tak mampu lagi membantah perbuatannya di rumah kosong di kawasan Opas Indah pada 25 Agustus lalu. Yang mengaku mencabuli anak perempuan yang masih berusia tujuh tahun. Anak itulah di pisum. Anak itulah di pisum. Anak itulah di pisum, ya. Tidak ada bukti pisum. Ada bukti pisumnya sudah ada. Tapi aku enggak ada, Pak. Bagi aja di mana? Bukti anak itu sudah ada. Bukti anaknya sudah ada. Anak itu sudah ada. Anak itu sudah di pisum, kemaluannya. Ya, enggak ada. Cemani cari kakak, aku. Dukok, dudok. Dukok, dudok. Dukok dimana? Dukok, dudok. Pada hari ini kami telah mengamankan pelaku pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang dimana pada saat itu kami mendapat laporan dari orang tua korban bahwa korban menangis dan telah dilakukan pencabulan oleh seorang dan kami melakukan penyelidikan dan Alhamdulillah atas penyelidikan dan memiliki bukti-bukti yang cukup kami telah mengamankan seorang pelaku dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan pencabulan dan saat ini sudah diperiksa intensif oleh unit PPA kami Pelaku saat ini masih menjalin pemeriksaan intensif di unit PPA Satres Krim Polres Pangkal Pinang Pelaku dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Terancam Hukuman Maksimal 15 Tahun Penjara Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews melaporkan